Oke, sekarang kita ingin membahas dokumen-dokumen apa aja sih yang perlu disiapin untuk bisa jalur mandiri seperti Syakila ini. Apa ya, Syakila? Boleh dispil dong dokumen-dokumennya yang perlu disiapin. Oke, jadi tiap kampus tuh pastinya requirement-nya tuh beda, tapi aku sebagai pejuang mandiri, kita tuh daftar ke banyak kampus di PTN sebenarnya. Aku tuh daftar di Ankara juga, Ismir, Bursa, Sakarya. Iya, iya. Oke. Dan... Istanbul. Oh iya, Istanbul juga. Istanbul. Nah, tapi nggak semua pendaftarannya itu butuhin nilai YOS. YOS itu ujian ibaratnya itu ya UTBK-nya buat ya banje kalau mau ke PTN Turki lah gitu kan. Oke. Yang butuh YOS itu cuma beberapa kampus, jadi sisa... Ada juga beberapa PTN di Turki itu yang cuma ngebutuhin ijasa sama transship nilai doang. Oh jadi cuma nilai doang tuh? Iya. Jadi tanpa ujian juga bisa masuk gitu. Makanya sebenarnya gampang banget kelihatan diri ke Turki itu. Cuma emang ada juga kampus yang ngebutuhin nilai YOS itu seperti Istanbul University yang sekarang aku di sini gitu kan. Kemarin itu, jadi kita pertama itu daftar dulu pastinya. Oke. Daftar buat ujian IU YOS. Tahun lalu itu masih IU YOS tapi sekarang TRYOS. Aku nggak tau ya dokumennya sama atau nggak. Yang pasti pas daftar buat IU YOS-nya itu dibutuhinnya yaudah paspor sama ijasa sama transcript. Setelah itu yaudah aku langsung siapin buat IU YOS-nya. Aku belajar-belajar buat IU YOS-nya. Setelah aku nilainya keluar, nah sebenarnya tuh nilai aku tuh dibawah rata-rata. Oke oke. Jadi rata-rata buat apa ya, minimum nilainya itu sebenarnya 50 kan Bang. Aku tuh dibawah 50. Nah cuman tenang aja karena ternyata setelah aku disini dan aku tanya temen-temen aku juga nilainya mereka semua dibawah 50. Jadi aman aja. Karena waktu itu tuh ada country quota namanya. Oke. Jadi aku pakai kuota Indonesia. Jadi ibaratnya tuh kita cuma bersaing sama anak-anak Indonesia gitu. Yang kalau nggak salah tuh yang ujiannya ya di Indonesia. Ada di Jakarta sama di Surabaya kan. Oh ya saya kira, sorry dipotong. Saya kira ujiannya waktu itu udah di Turki atau di Indonesia? Aku di Indonesia. Oh di Indonesia juga ya. Aku ujiannya di Jakarta di UIN Syair Fideletullah. Nah setelah itu aku sempat panik tuh kan. Karena aku dapet nilai di bawah minimum. Aku takut nggak bisa daftar atau kayak gimana. Tapi akhirnya karena aku tahu ada country quota itu. Jadi ya udah kita cuma bersaing sama anak-anak Indonesia aja gitu. Nah bagusnya lagi pada saat. Jadi kita abis dapet nilai. Itu kita langsung milih jurusan. Boleh milih 3 jurusan kan. Dan di webnya situ tertera kayak kuotanya itu 1 orang. Kalau di fakultas aku, fakultas komunikasi itu kan ada 3 jurusan. Perjurusannya itu kuotanya 1 orang. Oke. Jadi sekarang nih di angkatan aku tuh ada 3 orang dengan jurusan yang berbeda di fakultas komunikasi gitu. Akhirnya ya udah aku pilih 3 pilihan. Dan alhamdulillah pas pengumumannya keluar. Itu aku keterima di pilihan pertama alhamdulillah. Alhamdulillah langsung di pilihan pertama kayak ya? Jadi alhamdulillah banget. Abis itu ya udah langsung diarahkan untuk daftar ulang kampus. Nah kalau untuk daftar ulangnya itu berkat-berkatnya agak sedikit ribet. Karena kan ini tertujunya buat ke kampus Istanbul University nya itu kan. Jadi pastinya lebih resmi lagi gitu dokumennya. Yang aku ingat ya itu yang dibutuhin pastinya ijasa sama transcript nilai. Oke. Nah tapi itu yang udah di translate ke bahasa Turki. Oh jadi harus ke bahasa Turki tuh? Iya. Kalau mau cari aman sih sebenernya translate ke bahasa Turki aja ya. Aku juga translate ke bahasa Inggris cuman kayaknya lebih kepake. Translate ke bahasa Turki. Oke. Setelah itu juga harus di noter. Noternya itu kalau nggak salah juga noter Turki. Supaya resmi. Waktu itu aku ingat banget dokumen aku sampai dikirim dari Turki. Translatenya ke Indonesia buat aku daftar ulang kampus. Oh. Yang ketiga itu Obel pastinya. Obel itu apa? Orange Belgesi itu adalah surat apa ya. Bahwa kita tuh udah keterima gitu. Dan udah jadi pelajar di Istanbul University lah. Yang keempat itu paspor. Paspor juga di translate. Wajib di translate? Iya wajib di translate ke bahasa Turki dan di noter juga. Siap. Yang kelima tuh ada visa. Pastinya visa pelajar. Itu di translate juga nggak? Enggak. Ini nggak. Karena bisa belajar Turki kan. Ini masih translate. Oke. Sama. Udah sih. Kurang lebih itu yang perlu di highlight. Berkas-berkasnya. Sisanya mungkin kalau ada yang ketinggalan aku lupa. Bisa nanti ditaruh di sini. Oke. Jadi tenang aja. Akan ada di sini ya. Atau di sini ya. Atau di sini. Itu teman-teman semua. Ini jadi hampir semua berkas-berkasnya tuh wajib di translate ke dalam bahasa Turki. Iya. Jadi ada baiknya teman-teman dari bahasa Indonesia kan biasanya berkas-berkasnya itu dari bahasa Indonesia di translate ke bahasa Inggris dulu kali ya. Bagus. Baru di sini di translate ke dalam bahasa Turki. Jadi itu bisa semua di urs di sini juga? Sebenarnya bisa sih. Cuman kebetulan kemarin itu aku proses daftar ulang Istanbul University itu online. Oh. Bisa online juga? Bisa. Tapi emang ada beberapa kampus yang harus ngewajibin buat offline ya datangnya. Cuman untuk tahun 2023 itu daftar ulangnya online. Jadi aku juga daftar ulangnya dari Indonesia gitu. Jadi gampang. Tenang aja. Jadi teman-teman nih gak harus langsung berada di sini juga ya. Bisa ngurus via online juga gitu ya. Gampang lah ya. I see, I see. I see. I see.